Datang sendiri, Tahir Hanubun daftar di PDI Perjuangan Maluku Tenggara, optimis kantong rekomendasi. Mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2018-2023, Muhammad Tahir Hanubun, jadi bakal calon Bupati kedua yang mengambil formulir di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Maluku Tenggara. Hanubun datang menggunakan mobil pribadi miliknya sekitar pukul 10.47 waktu Indonesia Timur. Sendirian, tanpa didampingi tim ataupun relawan. Usai meneretangani buku tamu dan mengambil formulir, Hanubun menyatakan optimis mengantongi rekomendasi dari partai dengan jargon uang cilik tersebut. Dirinya optimis dengan perjalanan panjang selama masa jabatan sebelumnya selalu memberikan yang terbaik bagi daerah itu. Sebelum mengambil formulir, terlebih dahulu telah meminta izin kepada KADRI PDIP tanpa menyikut atau menikung yang lain. Bagi yang ingin mendaftar bisa langsung ke Sekretariat DPC PDI Perjuangan Jalan Jempaka Kelurahan Ohijang, Maluku Tenggara atau belakang landmark Kota Langgur. Dengan waktu pendaftaran dimulai pukul 10 hingga pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pertanyaan saya beberapa kali maju selalu ketahuan diri sebagai tempat, saya selalu mendapatkan diri dan ini yang mengikutkan tempat kami. Jadi kayaknya kalau keempat kali itu berarti kan sudah melompat batas, artinya tiga kali saya sudah menemukan komentasi-komentasi. Karena kita punya sejarah yang lama, punya pencilik. Selama ini saya kerja, kerja dari bawah, buka dari atas. Dan itulah yang dimiliki oleh KADRI PDIP. Jadi saya ingin bersama-sama berlayak untuk mencukupi secara, mensejahterakan masyarakat dan utama Tenggara. Tidak ada keraguan, partai-partai yang terbuka dan dimiliki oleh semua bahan-bahan lain. Jadi soal perbedaan-perbedaan itu hal yang biasa.